Intro Tri Aditya, seorang wartawan salah satu media online di daerah pematang siantar terpaksa harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit lantaran mengalami luka-luka akibat dianiaya oleh sekelompok pemuda. Tri Aditya dianiaya persis di depan apotek Megumi, siantar barat pematang siantar. Kejadian berawal saat korban ditelepon oleh seorang yang mengajak bertemu terkait pemberitaan di media online tentang pengusaha kayu yang diduga menjadi penyebab longsor di jembatan si dua-dua parapat Kabupaten Simalungun. Korban Tri Aditya akhirnya menemui sang penelpon tepatnya di depan kafe hugos yang bersebelah dengan apotek Megumi. Setibanya korban Tri Aditya langsung diserang oleh sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih 10 orang, yang secara brutal memukul korban hingga terjatuh. Bahkan ada di antara para pelaku yang menggunakan pisau karter untuk melukai korban. Setelah puas menganiaya korban, para pelaku kemudian langsung meninggalkan korban dengan luka-luka di sekujur tubuh. Oleh warga, korban langsung dilarikan ke salah satu rumah sakit swasta terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Polres Pematang Siantar yang mengetahui peristiwa ini langsung melakukan olah TKP serta memeriksa guna penyelidikan lebih lanjut. Pertama kita bang ditelepon inisial Arief, bernama Arief, menantu dari Bu Lilis, mengajak bertemu dengan saya. Bu Lilis ini siapa? Bu Lilis ini pengusaha somel yang saya pernah beritakan sama teman saya. Tapi, di saat saya datang dia tidak ada. Lalu saya telpon, bang saya sudah dihugos. Oh iya, abang masih ada kerjaan dikit deh, katanya. Baru bilang, oh yaudah, yaudah, yaudahlah, yaudahlah. Jadi gitu dia jawab, dimatikannya, selang 15 menit, datang mobil Tuff PP, siantar barat, sama pick up. Langsung, saya menuju ke Negumi. Pertama datang satu orang menunjuk saya, badan besar pakai topi, hitam-hitam jelek orangnya. Satu lagi, bertatu. Bilang, aku nggak suka berita kelen, katanya. Mati kau, katanya. Saya tangkis, bang. Baru nyerbu semua 15 orang ini. Bum, 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 katanya. Ngancam gitu ya? Ngancam, mau dibunuh saya. Baru itu ada bawa cutter, itulah yang apa-apa kebala saya ini. Bawa apa? Piso Kartar. Tiga kartar. Oh, Piso Kartar? Iya, Piso Kartar. Beberapa orang kira-kira? Kurang tahu, salah satunya, nampak itu yang saya tangkis, apa ini? Mungkin banyak orangnya. Banyak orangnya. Sama ada pakai telanatan terakhir cilai pendek. Iya, jadi apa harapanmu ini, Dek, kepada pihak kepolisian? Saya minta pihak kepolisian usut tuntas kasus ini. Dan juga saya minta para pihak kepolisian tutup illegal logging bu Lilis. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.